Dapur sehat atasi stunting. Ini adalah bentuk intervensi melalui pemberian edukasi dan praktek makanan bergisi seimbang bagi keluarga berisiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal yang ada di wilayah kampung keluarga berkualitas. Dan yang ketiga kerjasama dengan 1000 Days Fund dalam bentuk training tentang poster penting bagi 3.000 bidan yang menjadi tim pendamping keluarga. Lalu ada pengadaan dan pembagian 23.000 poster penting kepada keluarga yang memiliki balita serta dukungan pelaksanaan webinar nasional. Kemitraan yang berikutnya yang tidak kalah penting tadi sudah disinggung oleh Bapak Deputi Kemenko PMK adalah kegiatan atau program Bapak atau Bunda Aswana stunting yaitu gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa untuk mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung kepada keluarga berisiko stunting. Program ini diinisiasi dalam rangka membantu meringankan beban pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan PMT, jamban sehat, air bersih dan juga asuhan pendukung lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian sampai tanggal 5 November kemarin Bapak Deputi perlu kami sampaikan bahwa sudah terdapat 13.422 keluarga sasaran yang menerima bantuan dari Bapak atau Bunda Aswana anak stunting ini selama 3-6 bulan berturut-turut. Jadi bisa dikonsumsi selama 3-6 bulan berturut-turut. Dan ini rekan-rekan dari mitra swasta paling besar kontribusinya dan juga ada teman-teman dari jajaran TNI dari tiga angkatan. Nah progres yang tidak kalah penting juga tentang capaian keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. Kalau tadi di dalam tayangan Pak Deputi Setwa Peres mengatakan pendampingan keluarga berisiko stunting ini penting. Dan di beberapa provinsi ditemukan itu masih belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Ternyata data yang kami himpun per 30 September Bapak, per 30 September ya. Memang benar, baru 4.218.631 keluarga berisiko stunting yang bisa kami dampingi. Didampingi oleh TPK. Artinya apa? Dari sasaran kita yang ada, seandainya saja kita bicara calon pengantin 2 juta, ibu hamil 5 juta atau 4 juta, kemudian ibu yang memiliki baduta itu 4 juta, maka total sekitar ada angka sekitar berada di posisi 12-an juta keluarga berisiko stunting. Itu di luar yang memiliki balita ya, masih sampai pada tatanan baduta. Jadi kalau sudah sampai dengan yang memiliki balita, kemungkinan besar sampai sekitar 18-20 juta keluarga berisiko stunting yang harus kita dampingi. Tapi ini baru bisa berhasil didampingi 4,2 juta. Nah ini adalah perkembangan terakhir yang bisa kami sampaikan untuk pendampingan. Dan juga kemudian untuk audit kasus stunting di tingkat kabupaten kota, yang seyogianya diawali dengan surveillance di tingkat desa atau kelurahan, pelaksanaannya memang belum maksimal. Jadi data terakhir yang kami miliki, bapak ibu sekalian pada akhir November kemarin ini, menunjukkan bahwa 328 kabupaten kota atau 63 persen telah melaksanakan audit kasus stunting semester 1. Tetapi untuk yang semester 2 baru 46 kabupaten kota atau baru 9 persen dari kabupaten kota yang ada. Dan sejatinya AKS ini adalah isu yang sama atau kegiatan yang sangat penting, karena melibatkan para pakar untuk mencari penyebab terjadinya kasus-kasus sulit di dalam stunting. Dan ini juga sebagai upaya agar tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang. Ini sebetulnya tujuan dari audit kasus stunting. Karena kita tidak mungkin melakukan audit kasus stunting secara masif secara besar-besaran, karena memang sangat mahal, tapi paling tidak dengan satu semester satu kali melakukan audit kasus stunting dengan kasus-kasus sulit tertentu, ini bisa memberi pelajaran di daerah. Bapak ibu yang saya hormati, berangkat dari sudut pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang sudah saya sampaikan tadi, tentu ada beberapa hal yang juga menjadi kendala. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi Satwa Pres maupun PMK tadi, isu perencanaan, isu koordinasi juga menjadi tantangan yang luar biasa. Di perencanaan mungkin yang perlu saya highlight adalah bahwa hampir sama Bapak. Baik di pusat provinsi kabupaten kota sampai desa, isunya adalah ketersediaan dan akurasi data basis yang digunakan. Jadi itu memang masih belum dapat. Artinya apa? Kalau kita memang belum memiliki sumber data yang firm, yang terkonfirmasi itu benar, maka selamanya kita tidak akan bisa melakukan perencanaan dengan baik. Kemudian isu penganggaran, betul ini juga kita rasakan di provinsi kabupaten kota dan juga desa, terutama adalah dokrendanya yang kemarin Bapak Ibu sekalian mungkin kalau tahun 2022 ini ada masa transisi ketika ada perpres baru tetapi ternyata dokrendanya belum mencantumkan tentang stunting. Jadi itu memang kalau dilihat potretnya, mungkin teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri khususnya adalah dari Dirjen Keuangan Daerah masih melihat adanya ketimpangan, belum masuk ya. Akhirnya daerah yang menganggarkan stunting di 2022 dengan kekuatan APBD-nya sendiri memang masih rendah. Kemudian di desa memang isunya adalah penggunaan dana desa yang untuk stunting itu digatakan masih rendah. Di satu sisi Bapak Ibu sekalian ketika kepala desa itu mengatakan bahwa dana desa kami terbatas terbanyak sekali pekerjaan yang harus kami lakukan, justru kami di sini merasa senang melihatnya bahwa ternyata memang semua itu sebetulnya tumpuannya ada di desa. Jadi kalau kita mendevotkan anggaran, sebetulnya yang terbaik itu adalah memang kita berikan kepada desa karena semua geliatnya itu ada di level desa. Artinya untuk kegiatan persepatan penurunan stunting ini fokusnya tentu pada masyarakat yang langsung di keluarga-keluarga artinya yang terdekat itu adalah unitnya desa. Saya tidak membahas masalah koordinasi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi dan isu tentang monev dan pelaporan Bapak mungkin yang perlu juga kita sampaikan karena ini menjadi amanah di dalam peraturan Presiden. Laporan semesteran atau setahun dua kali itu harus dilaporkan oleh TPPS di semua tingkatan. Termasuk juga TPPS pusat harus melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden selaku ketua pengarah. Dan ini belum terjadi baik untuk semester satu apalagi untuk semester dua. Dan ini saat ini sedang berproses dan menurut kacamata kami sebagai tim dari ketua TPPS tentu ini adalah proses yang dalam kenyataannya berjalan lambat. Untuk sumber daya manusia ada beberapa catatan mungkin yang pertama kami menunjukkan ini untuk Bu Dirjen Kesmas tentang kekurangan tenaga gisi di Bus Kesmas Bu Dirjen. Ini juga mohon bisa nanti disikapi di dalam diskusi Ibu kami juga ingin mendapatkan solusinya seperti apa. Kemudian untuk Pak Dirjen Kemendes, Pak Sugito, isu tentang turnover KPM tadi sama dengan kita di BKKBN tentang TPK, nanti Pak Made juga akan membahas. Dan juga untuk Ibu belum semua desa kelurahan memiliki bidan desa. Ini juga menjadi catatan yang kalau kita bicara bahwa mereka adalah wakil kesehatan kita yang terendah bidan desa itu harusnya ada di setiap desa, ini belum kita dapatkan. Dan ini yang menyebabkan kita rasakan di TPK ketika akan bergerak tanpa ada tenaga kesehatannya, misalnya bidan desa saja, sudah ada ketimpangan. Mereka tidak punya kewenangan di hal-hal yang sifatnya medis. Dan ini membuat kita juga tidak 100% all out menggarap stunting. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan intervensi spesifik dan sensitif juga tentu ada beberapa kendala. Tadi Pak Deputu sudah menyampaikan tentang konsumsi tablet tambah darah itu menjadi nomor satu Ibu yang di-highlight di 12 provinsi prioritas. Dan di luar itu juga kalau saya sedang ke daerah juga mencoba men-sounding itu dan memang iya, TTTD ini juga menjadi catatan penting karena memang untuk konsumsi itu masih sangat sedikit. Walaupun di beberapa daerah saya melihat, seperti kemarin saya pulang dari Pulau Tali Abu, Ibu, di sana sudah dilakukan terobosan yang luar biasa melalui aksi bergisi. Pendekatan aksi bergisi itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dengan sasaran remaja putri yang duduk di kelas 7 dan kelas 9. Nah kemudian yang perlu dicatat juga adalah mungkin isu tentang mekanisme pemantauannya Ibu untuk tablet tambah darah ini, konsumsi TTTD khususnya adalah pada Ibu hamil. Untuk pelayanan intervensi sensitif seperti penyaluran bantuan sosial pangan non-tunai bagi keluarga berisiko stunting perlu mendapat pengawalan serta juga kejelasan alur pelaporan jika ada data calon penerima baru. Jadi yang sebelumnya tidak menerima tapi kemudian keluarga tersebut jatuh pada kategori keluarga yang berisiko stunting tetapi tidak mendapatkan bantuan pangan non-tunai maka ini juga menjadi satu catatan bagi kami. Baik kami berharap kendala lain lebih detail terkait tata kelola intervensi spesifik dan intervensi sensitif bisa disampaikan oleh para narasumber di lintas KL pada sesi berikutnya. Catatan terakhir saya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting telah ditetapkan strategi nasional dan untuk diingat kembali bahwa target nasional prevalensi stunting kurun waktu 2025 sampai 2030 ini harus ditetapkan berdasarkan evaluasi kita tahun 2024. Apakah kita bisa mendapatkan Indonesia bebas stunting di tahun 2030. Waktu yang tersisa tinggal dua tahun kerja keras harus kita lakukan dan kemudian untuk TPPS Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk bisa dilakukan penguatan terus karena ini untuk menjembatani perbedaan persepsi terhadap penafsiran perpres maupun ranpasi tadi. Mungkin itu beberapa agenda strategis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili Bapak Sekretaris Utama BKKBN. Saya akhiri dengan Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Ibu Siti berkenan untuk tetap di atas panggung Ibu. Kita akan foto bersama. Baik. Sekaligus kami undang juga Bapak Yoga, Bapak Agus, Ibu Maria, Bapak Setia Budi, Bapak Setia Budi dan juga Bapak Sugito untuk berkenan naik ke atas panggung Pak. Kita akan foto bersama terlebih dahulu bersama Ibu Siti juga. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak-Bapak Bupati, Bapak Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, Bapak Dr. Melan Ulali, Wakil Bupati Gorontalo, boleh tepuk tangannya. Dan juga Bapak Musa Ahmad, Bupati Lambung Tengah, Bapak Wan Siswandi, dari Natuna, Bapak Arief Rohman, Bupati Blora, Bapak Wahyu Irawan, Wakil Bupati Boyolali, dan Bapak Al-Kazik, Bupati Temanggung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para Bupati yang sudah bergabung. Baik ada yang secara online ya, secara online juga. Ijin boleh merapat, teman-teman dibantu untuk mengarahkan, sudah cukup. Sudah cukup, boleh berkenan maju satu langkah. Oke, baik. Satu langkah lagi Bapak, Ibu. Baik. Sudah ya rekan-rekan, silahkan sembari mengabadikan momen ini. Oke, baik. Ini formal dulu. Anteng dulu ya, ini posenya. Baik, tiga, dua, satu, smile. Oke, take two. Boleh mungkin ada jempolnya, ada semangat kepalanya, Bapak Ibu. Semangatnya mana nih, pagi ini nih ya kan. Ini pelapor atau love, boleh. Oke, kita alas stunting dulu. Boleh, siap. Sudah rapatnya, disepakati gerakannya ya. Baik, tiga, dua, satu. Juga stunting. Oke, sekali lagi Pak Bu, Pak Mungkas. Sekali lagi ya, boleh didapatkan Bapak Ibu yang ada bergabung via Zoom. Boleh dibuka kameranya, kita juga akan foto bersama, nanti kita capture ya. Boleh, sekali lagi ini Pak Mungkas yang terakhir. Mau seperti apa Ibu? Buat semangat kita semuanya pagi ini ya. Oke, boleh stunting lagi ya, tapi lebih semangat lagi ya. Oke, tiga, dua, satu. Yeay, juga stunting. Itu penting. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Nah, Bapak Ibu hadirnya berbagi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh pemimpin daerah. Baik dari instansi lembaga yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Dan seluruh peserta yang mungkin baru saja hadir dan juga bergabung via Zoom. Selamat datang. Sesaat lagi nanti kita akan mengikuti diskusi panel. Dan juga menyimak kelas-kelas secara spesifik. Untuk melihat dan membahas lebih detail lagi topik pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami juga ingatkan kembali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jangan lupa selama nanti mengikuti diskusi maupun juga sesi kelas. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Yang sudah disiapkan melalui kolom chat. Silahkan saja Bapak Ibu boleh berkenan untuk menyampaikan pandangannya. Dan ini adalah momen istiwabah bagi kita untuk bertukar pikiran dan mencari solusi yang efektif, realistis, praktis. Untuk menuju dan mencapai goals atau tujuan dari Rakortek pada siang hari ini. Baik saatnya Bapak Ibu kita akan memasuki sesi diskusi panel. Yang kali ini akan mengangkat tema terkait dengan komitmen, pendanaan dan pendataan percepatan penurunan stunting. Dan pada sesi diskusi panel kali ini akan dipandu oleh moderator. Beliau adalah Bapak Iing Mursalin dari tim TP2S Setwapres. Kita undang Bapak Iing Mursalin. Tabuk tangan yang paling meriah untuk moderator kita pada pagi hari ini. Baik, cek mic Bapak Iing apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Ya, Alhamdulillah baik Pak. Nah, ini kita siap ya Pak dengan diskusi panel. Apa ini Pak nanti yang akan benar-benar dibawa dalam diskusi panel kali ini? Ya, kita akan coba dalemin isu-isu yang disampaikan dari Pak Deputi, dari Setwapres, Pak Deputi Menko PMK, dan dari Bupatona. Solusinya seperti apa? Berarti kan dimunculkan ya banyak sekali masalah di lapangan yang harus diselesaikan. Nanti kita dengarkan sama-sama dari yang punya program, arahannya seperti apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik, langsung saja kita sambut Pak Iing dan juga seluruh narasumber yang nanti akan hadir ke atas panggung. Dipersilahkan Pak Iing. Baik, terima kasih Mbak Yohana, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretari Atwaki Presiden. Bapak Deputi Menko PMK, Bidang Koordinasi Pembangunan Kesehatan dan Kependudukan. Pak Agus, Ibu Dirjen Kesmas, Ibu Endang, dan Bapak Bupatona dari BKKBN. Pak Dirjen PDP dari Kemen Desa, Pak Made. Terima kasih sudah berkenan hadir. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian kita sekarang memasuki pada sesi yang pertama. Setelah kita tadi mendengarkan arahan yang begitu luar biasa dari Kemen Ko PMK, dari Sekretari Atwaki Presiden dan dari BKKBN. Tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Tadi sudah disampaikan banyak sekali persoalan di lapangan. Dan tadi Pak Agus menyampaikan, ini saatnya kita menurunkan kegiatan di lapangan sampai ke tingkat rumah tangga, sampai ke tingkat kelompok sasaran. Jadi mari kita sama-sama di sesi panel ini memperdalam apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut menjadi aksi nyata. Bapak-Ibu sekalian yang kedua, tadi dari pembukaan kita mencatat bahwa kita hanya punya waktu 2 tahun ke depan. Untuk menurunkan preferensi menjadi 14 persen. Jadi ini satu PR yang sangat luar biasa buat kita. Jadikan ini sebuah tantangan, bukan menjadi sebuah beban hidup gitu ya. Karena kalau jadi beban hidup kita terus berpikir, oh ini beban, gak kerja ya Bu ya. Jadi nanti ini jadikan sebagai sebuah tantangan yang harus kita jawab sama-sama. Baik, Bapak-Ibu sekalian, para peserta baik yang hadir secara daring maupun secara ruring. Pada sesi ini akan hadir 3 pembicara dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, 4 pembicara maksud saya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan dari Bapak Nas. Yang pertama saya perkenalkan dan sekaligus saya mengundang untuk naik ke atas panggung. Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi, MPH. Beliau adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Sugito S. S. MPH. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kita kasih pulas dulu kepada beliau. Baik, apa kabar Bu Dirjen? Pak Dirjen, terima kasih sudah berkenan hadir secara offline. Sebelum kita mulai, kita sapa pembicara berikutnya yang kebetulan hadir secara online. Yaitu, Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur SUPD 3, Bapak Budionosu Bambang. Sudah hadir bersama kita? Dicek? Belum ada. Oke, kita sambil menunggu Pak Bambang, saya perkenalkan pembicara keempat kita. Yaitu, PLT Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko. Pak Bandi? Apakah sudah hadir bersama kami? Baik, mohon teman-teman panitia dicek Pak Subandi dan Pak Bambang apakah sudah dapat hadir secara online terkoneksi dengan kita atau tidak. Baik, Bapak-Ibu sekalian kita punya waktu satu jam ke depan, Bu Dirjen, Pak Dirjen, Pak Bandi, dan Pak Bambang untuk mendiskusikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pendalaman buat kita dalam peraksanaan program dan menjadi acuan bagi para peraksanaan di lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi dari Menkop MK, dari Satwa Pres dan Bupat Tanah terkait dengan hasil pendampingan terbatu, Bu Dirjen. Saya akan mulai dari Bu Dirjen dulu, kemudian dengan Bapak, setelah itu ke Pak Bandi dan Pak Bambang. Tadi kan disampaikan bahwa dari hasil pendampingan terbatu itu banyak sekali masalah yang terkait dengan intervensi spesifik. Terutama terkait dengan indikator-indikator baru. Contohnya misalkan konsumsi terbatu tambah darah. Baik itu di remaja putri maupun di ibu hamil yang memang menjadi persoalan. Satu sisi, angka anemia kita kan tinggi. Baik di ibu hamil maupun di remaja putri. Nah kira-kira apa yang menjadi strategi kementerian kesehatan untuk mengatasi persoalan tersebut di lapangan? Silakan Ibu. Makasih Mas Iing. Ya ini memang anemia kita tinggi ya. Di remaja putri lebih dari 20 persen, 23 persen ya. Yang di ibu hamil 48 persen. Jadi kita mengikuti anjurannya WHO. Remaja putri harus dapat TTD. Seminggu sekali. Dari kelas 7 sampai kelas 12. Jadi semua yang setara SMP-SMA, termasuk yang di pesantren, termasuk yang tidak sekolah. Semua harus dapat setiap minggu. Itu remaja putri. Nah ibu hamil setiap hari satu tablet. Selama kehamilan. Itu yang harusnya kita lakukan supaya anemia kita turun di remaja putri dan di ibu hamil. Nah strateginya bagaimana? Untuk remaja putri, kita mudah menjangkau nya di sekolah. Karena angka partisipasi di sekolah kita tinggi. Jadi strategi kita adalah pemberian TTD di sekolah. Nah masalahnya kemarin pandemi. Jadi kan tidak PTM ya. Tidak tatap muka. Waktu diberikan di sekolah, dibawa pulang, tidak diminum. Jadi kemarin dengan bantuan dari semua lintas kementerian, koordinasi Menko PMK ya. Kalau boleh ditayangkan sedikit ada slide yang aksi bergisi. Jadi kita buat, tidak diberikan langsung lalu dibawa pulang. Kita enggak tahu dia minum atau enggak anak-anak kita. Tapi dibuatkan satu paket kegiatan. Bisa ditampilkan. Bisa ditanyakan teman-teman? Terus yang aksi bergisi ya. Jadi ini yang untuk TTD remaja. Lanjut. Yang aksi bergisi coba. Yang aksi bergisi. Terus. Lanjut aja gambarnya. Nah. Ya. Lagi lanjut. Lanjut. Capaiannya kemarin masih rendah ya. Terutama karena pandemi. Kan kita baru mulai semua sekolah tuh bulan Januari. Nah kita buat aksi bergisi itu suatu paket kegiatan di sekolah seminggu sekali. Dia aktivitas fisik, olahraga. Lalu sarapan bersama untuk edukasi gisi. Kemudian minum tablet tambah darah bersama. Jadi minumnya itu di sekolah bareng-bareng. Enggak dibawa pulang. Karena begitu dibawa pulang itu enggak diminum. Nah ini semua daerah sudah melakukan. Ini fotonya pak gubernur Sumatera Utara ya. Yang TikTok itu remaja tuh sampai 710 ribu kemarin. Yang waktu kita gerakannya aksi bergisi. Nah tugas kita sekarang menjaga momentumnya. Karena kan satu kali rame tapi harus minumnya tuh seminggu sekali. Ini harus terjadi terus di sekolah sampai anemia kita turun. Nah ini yang kami mohon nanti dari lintas program, dari pimpinan daerah. Tolong kunjungi sekolah-sekolah random saja. Kunjungi sekolah-sekolah pada saat kadang-kadang mereka ambil hari Jumat. Waktu senamnya. Nah itu sambil minum tablet tambah darah. Kadang-kadang hari Kamis. Programnya sudah ada. Semua dinas kesehatan sudah tahu. Puskesmas sudah tahu. Sekarang kita monitoring. Itu yang kami mohon di lapangan monitoringnya yang kenceng. Dan bersama-sama. Mungkin bersama TPPS juga. Kunjungi aja SMP, SMA. Dan jangan lupa pesantren. Nah sebagian kecil yang tidak sekolah itu bisa ambil TTD di Pusyandu atau di Puskesmas. Tapi dengan sekolah dan pesantren kita mestinya sudah bisa menjangkau 90% dari remaja kita. Jadi itu strategi kita. Standarnya sudah ada, TTD-nya ada. Sekarang kami mohon di lapangan itu monitoring. Kunjungi sekolah secara random. Itu yang pertama, tapi kita juga menambahkan untuk TTD rematri itu pengukuran. Jadi kita screening HB-nya pada saat masuk sekolah ajaran baru. Tapi itu untuk kelas 7 dan 10 saja. Jadi yang di screening gak semua dari kelas 7 sampai 12, tapi hanya kelas 7 dan 10. Nah screening ini baru, HB meternya baru kita kirimkan. Moga-moga nanti minggu ketiga Desember kita bisa screening. Tapi beberapa daerah sudah screening. Kemarin di Kabupaten Kupang itu ada satu sekolah yang anemi remaja putrinya tinggi. 90% anemi. Jadi ini PR kita bersama. Tapi itu tadi ya caranya gimana monitoring. Karena programnya sudah ada, logistik sudah ada, paket kegiatannya sudah ada. Itu yang remaja putri. Kita lanjut ke bumil ya. Kalau ibu hamil gimana tuh? Lanjut ke ibu hamil. Coba terus. Bumil sebetulnya cukup tinggi. Sudah konsumsinya cukup tinggi. Tapi masih minimal 90 tablet yang kita monitor. Seharusnya nanti selama kehamilan. Beberapa provinsi belum mencapai. Nah cuma TTD oke tapi kita tetap harus monitor perkembangan janinnya di rahim ibu ya. Jadi kita tambahkan kebijakan kita, strategi kita, pemeriksaan kehamilan. Lanjut. Yang dulunya 4 kali sekarang menjadi 6 kali. Terus. Tapi ini saya mau titip. Karena kita menambahkan dari 4 kali ke 6 kali, ibu-ibu hamil di provinsi-provinsi belum semua mencapai, kita ingin mencapai minimal 60% tahun ini. Jadi ibu-ibu belum terlalu rajin periksa. Nah nanti mohon ini digerakkan ibu-ibu periksa kenapa penting, karena kita ingin waktu lahir, yang tadi ada slide ya, 23% anak-anak kita lahir di bawah 48 cm, kita ingin kurangi. Dengan cara ANC 6 kali diperiksa, kita monitor situasi ibu hamilnya. Baik, berarti sebetulnya tidak ada persoalan dengan supply ya, baik tabletnya maupun HB meternya ya. Ya, jadi supply untuk remaja putri, supply untuk ibu hamil itu sudah kita jamin di lapangan. Oke, baik. Nah Bapak-Ibu sekalian yang ikut dari daerah ya, karena kemarin dari 12 provinsi itu muncul tuh, bahwa supply tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, baik HB meter maupun tabletnya gitu ya, tablet tambah darahnya. Nah ini tadi Bu Dirjen udah bilang nih, gak ada masalah dengan supply gitu ya, silahkan berkoordinasi ya Bu. HB meter baru dikirim. Baru dikirim ya. Tapi TTD sudah ada, TTD sebelahnya. Jadi nanti begitu HB meternya diterima, silahkan dilakukan pengecekan anemia ya, bekerjasama dengan poskesmas. Baik, ibu terima kasih karena kan anemia ini penting ya, untuk dicegah gitu. Karena begitu ibu hamilnya anemia, anaknya kurang gizi, outputnya kurang gizi, beresiko keguguran, beresiko kematian ibu ya Bu, begitu juga kematian bayinya. Baik, ibu pertanyaan kedua, yang kemarin muncul itu terkait dengan penggunaan PMT lokal gitu ya. Ini daerah kayaknya masih kebingungan tentang kebijakan ini, penggantian antara kepabrikan ke lokal gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana memastikan terkait dengan kandungan gizinya, kan harus memenuhi kebutuhan gizi ya Bu ya. Nah ini kira-kira arahan apa yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini? Ya, jadi kita memang melihat PMT pabrikan itu dampaknya tidak sustain. Jadi waktu sudah makan PMT pabrikan lalu dianggap ini seperti treatment ya. Tapi nanti kembali lagi, sesudah selesai kembali lagi ke kebiasaan makan sebelumnya. Karena sepertinya wah ini ada masalah gizi dikasih PMT pabrikan terus dianggap seperti treatment, sudah sembuh seperti minum obat tiga kali sehari lalu balik lagi ke kebiasaan sebelumnya. Nah kenapa kita ganti menjadi PMT lokal itu satu masalah sustainability terhadap kebiasaan makan yang sebetulnya itu yang harus kita perbaiki gitu. Itu yang pertama. Sehingga kita berpindah ke PMT lokal baru kita mulai di 31 kabupaten. Nah boleh ditampilkan juga. Untuk PMT lokal kita punya dua protokol. Jadi kita tidak menunggu yang gizi kurang. Sudah status gizi kurang itu yang sudah agak jelek ya. Tapi kita sudah tangani di yang tidak naik timbangannya. Jadi tidak adekuat naiknya. Jadi yang kita sebut dengan weight faltering. Nah ini mungkin juga lapor sama Pak Dirjen ya. Karena ini yang tidak naik timbangannya kita tangani bisa juga ditangani di desa. Jadi diberikan pemberian makanan tambahan lokal dengan menu yang sudah kita tentukan. Jadi nanti ini bisa enggak sih menggantikan pabrikan ya. Kalau pabrikan kan sudah isinya A, B, C, D, E gitu. Nah kalau lokal kan kombinasinya mesti kita tentukan. Jadi kita sudah membuat menu-menu dan membuat standar-standar. Jadi kalorinya bagaimana, proteinnya bagaimana. Menunya sudah kita buat juga bersama persatuan jasa boga. Sehingga menu untuk baduta, balita, dan ibu hamil itu kita pastikan kebutuhannya tercukupi. Terutama baduta itu protein hewaninya kita jamin ada di dalam setiap menu. Jadi itu yang kita lakukan. Kita masih menunggu hasil. Beberapa data sudah masuk. Hasil interim bagus. Status gisi membaik. Kemudian berat badan naik juga. Yang nantinya itu akan mencegah stunting. Lanjut dulu mungkin yang gisi kurang. Nah weight faltering dan bebek kurang yang kita lakukan di 31 kabupaten ini. 15, 16 ya yang PMT saja. Makanan lokal saja itu 14 hari. Yang gisi kurang 90 hari. Nanti akhir tahun kita akan dapat hasilnya. Lalu tahun depan kita akan roll out PMT lokal untuk seluruh semua wilayah. Itu pendanaannya menggunakan DAK atau seperti apa? Kalau saat ini masih APBN. Jadi kita kontrak langsung dengan kabupaten. Yang untuk tahun ini karena ini masih kita coba di 31 kabupaten. Tahun depan itu masuk di DAK. Masuk ke DAK. DAK non-fisik ya. Berarti harus diusulkan loh ya. DAK fisik ya Bu. DAK ini masuknya di DAK non-fisik. DAK non-fisik. Maksudnya ke non-fisik. Oh berarti sudah dialokasikan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Baik. Baik Ibu. Terima kasih. Kementerian juga melakukan perhatian PMBA dan lain-lain kan. Untuk edukasi ya. Ini untuk yang Mbak Dutta. Karena terutama setelah 6 bulan itu ternyata stunting kita naik. Jadi mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Yang di Cianjur ya. Boleh ditayangkan enggak. Karena ini tadi saya sampaikan ke Pak Deputi nih. Nah ini ya. Yang tadi PMT lokal kita pantau setiap minggu Pak. Jadi enggak lagi setiap bulan. Jadi yang dapat pangan lokal kita pantau setiap minggu. Naik tidak. Sesuai dengan usianya. Jadi sebetulnya kita punya target-target. Berapa sih 0 sampai 3 bulan itu dia harus naik berapa per hari. Berapa per bulan, berapa per minggu. Jadi itu kita pantau. Lanjut. Mau tunjukkan yang PMBA ya. Nah ini. Nah ini tadi yang untuk Mbak Dutta. Mbak Dutta kan kita dari 6 bulan ke 24 minggu stuntingnya naik tinggi. Iya betul. Karena pemberian makanan untuk Mbak Dutta. Orang tua-orang tua di Indonesia belum terlalu mengerti ya. Terutama yang kurang itu kita lihat adalah protein hewani. Nah tadi saya tunjukkan di Cianjur ini di situasi emergensi banyak. Kita kerjasama dengan persagi, dengan ini untuk menjamin. Dan ini bisa jalan. Bahkan di situasi emergensi bisa jalan. Kita bisa buat makanan yang sebetulnya ini makanan yang sehari-hari ya. Untuk Mbak Dutta. Nah seharusnya di rumah tangga-rumah tangga kita juga bisa membuat PMBA ini. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Jadi ini terus dilanjutkan ya untuk memperbaiki MPAC terutama ya Bu ya. Untuk anak-anak Mbak Dutta. Karena memang betul kenaikan dari 6 bulan ke 1 tahun itu cukup lastis. Pertanyaan terakhir buat Bu Dirjen sebelum ke Pak Dirjen. Terkait IPPGBM nih Bu. Ini kan daerah memang banyak yang mengeluhkan ya. Terkait IPPGBM. Kira-kira dari Ibu ini arahannya seperti apa? Kepada pemerintah daerah. Baik untuk memperbaiki kualitas hasil pengukuran. Meningkatkan cakupan gitu ya. Dan bagaimana sih cara membaca hasil IPPGBM itu? Ya. Kita, saya mau tunjukkan dulu. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi mau tunjukkan. Tidak sayang tidak diramak ya Bu ya. Nah saya mau tunjukkan dulu supaya IPPGBM itu seperti apa sih? Coba. Nah, IPPGBM itu bentuknya seperti ini loh. Pernah lihat gak nih Bapak Ibu nih? Jadi, satunya. Pertama ya. Gimana sih meningkatkan kualitas data? Nomor satu, kenali dulu datanya. Jadi si IPPGBM ini apa sih? Bentuknya seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat. Di situ ada lonceng-lonceng. Di IPPGBM ini. Karena IPPGBM ini dirancang untuk intervensi. Jadi dia dirancang untuk membantu kita mengatasi masalah gisi pada masyarakat. Sehingga Bapak Ibu akan lihat nih. Nomor satu, lonceng pertama yang warna oranye. Balita T. Balita T itu adalah balita yang ditimbang tidak naik dibandingkan bulan lalu. Atau naik tapi naiknya tidak adekuat. Jadi kita sudah punya balita tag itu kalau di klik akan keluar daftar nama. Nah, daftar nama ini digunakan. Jadi ini yang slide kedua. Setelah kenali, satu kenali dulu IPPGBM ya. Slide berikutnya. Tolong digunakan untuk intervensi. Jadi selama ini IPPGBM kalau hanya digunakan untuk laporan. Saya rasa kualitasnya gak akan membaik. Karena digunakan untuk orang lain. Tapi begitu kita gunakan untuk intervensi. Saya rasa kualitasnya akan membaik. Jadi digunakannya itu tadi ya, mungkin kembali lagi. Yang penting, satu balita T. Balita T itu yang tidak naik timbangannya dibanding bulan lalu. Kalau kita biarkan, nanti anak ini akan stunting. Jadi nanti mungkin ditambahkan Bu Fatona ya. Selain Bapak Asuh, Ibu Asuh balita stunting. Itu harus lebih ke hulunya lagi ya. Itu balita yang pada saat penimbangan timbangannya gak naik. Itu yang balita T. Kita juga punya balita wasting. Wasting itu nanti mungkin kita perbaiki supaya gak terlalu susah ya. Istilah-istilahnya ya. Wasting itu dan underweight. Underweight itu juga balita kurus. Wasting itu kurus banget. Maksudnya kurang gisi. Nah ini mungkin nanti evaluasi untuk kami supaya mudah digunakan. Nanti kita perbaiki istilah-istilahnya. Tapi cara memperbaiki kualitas adalah menggunakan. Nah lanjut dulu. Mungkin yang saya mau tunjukkan. Penggunaannya itu ada tiga. Nah satu untuk memonitor uskesmasnya masukkan gak nih gitu. Masukkan datanya gak satu. Terus yang kedua balitanya dipantau gak pertumbuhannya setiap bulan. Karena kalau kita gak setiap bulan kita telat. Memantau yang T tadi. Nanti saya punya slide sebetulnya yang kalau kita gak penimbangan setiap bulan. Anaknya cuma ditimbang Februari-Agustus. Itu tiba-tiba nanti dia sudah efeknya ketinggi badan. Atau sudah stunting. Tapi kalau kita timbang setiap bulan. Kita bisa mencegah saat ada masalah di berat badan. Jadi dua gunakan untuk melihat. Mana balita yang gak ditimbang bulan lalu. Cari dia gitu kan. Terus yang ketiga. Untuk melihat weight faltering. Weight faltering tadi yang Tnya gak naik. Nah Tnya gak naik langsung diberikan edukasi. Oh makannya lebih sering. Dicek dia makan dapat protein hewani gak. Begitu Tnya gak naik dua kali. Kita punya itu T2. Jadi gak naiknya bulan ini gak naik. Bulan depan gak naik. Harus ketemu dokter. Karena mungkin ada penyakit. Penyakit itu bisa TBC, bisa diare, bisa ispa. Lalu cek juga status imunisasinya. Sudah dapat imunisasi lengkap gak. Jadi yang masalah-masalah yang tadi kita bisa deteksi melalui EPPGBM. Jadi pesan saya untuk peningkatan kualitas EPPGBM. Yaitu menggunakannya. Untuk intervensi dan untuk evaluasi. Karena nanti begitu digunakan, kualitasnya akan meningkat. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau EPPGBMnya gak digunakan, percuma juga ya Bu. Hanya bahan perdebatan aja gitu ya. Jadi ini memang harus dijadikan sebagai acuan untuk melakukan intervensi kepada anak-anak yang diketemukan untuk stunting gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas arahannya. Itu tadi tiga pertanyaan yang banyak muncul sebetulnya Pak Dirjen dari lapangan. Dari hasil pendampingan kita bersama kementerian dan lembaga yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara online. Jika memang masih mempunyai pertanyaan ke Bu Dirjen. Silahkan disampaikan dalam kolom Q&A. Atau nanti kita masih punya kesempatan untuk berdiskusi. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Baik Pak Dirjen mohon maaf. Barusan Panitia datang ke sini meminta yang online dulu katanya Pak. Karena waktunya agak sedikit terbatas gitu ya. Jadi mohon dijin nanti setelah ini baru ke Bapak gitu. Baik untuk selanjutnya saya mengundang Pak Budiono Subambang. Apakah sudah hadir bersama kita? Oke siap, terima kasih Pak. Pak Budiono? Ya siap, sudah hadir Pak. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Pak Budiono? Alhamdulillah Pak. Baik. Pak Budiono ini beliau adalah Direktur SUPD 3. Dari Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Pak Budiono, kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebetulnya datang dari daerah. Dari hasil pertemuan kita dengan 12 provinsi prioritas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi dari Satwa Pres maupun dari Menko PMK. Begitu pula dari Bu Patronah. Ternyata koordinasi itu masih menjadi persoalan Pak di lapangan. Terutama pasca terbitnya Perpres ya. Tadi Bu Patronah menyampaikan bahwa memang ada perubahan struktur kelembagaan terkait TPPS. Begitu pula banyaknya pelaku, tadi Pak Deputi, Pak Suprayuga menyampaikan. Banyaknya pelaku ini ternyata menjadi tantangan tersendiri untuk mengkoordinasikan. Nah dari Kemendagri sendiri arahannya seperti apa Pak? Bagi daerah terkait dengan perbaikan untuk koordinasi di lapangan ini. Silahkan Pak Budiono. Oke terima kasih Pak Iing dan salam hormat buat Ibu Dijen dan Pak Dijen yang hadir secara langsung. Ini pertama begini ya strategi mengenai optimalisasi ini TPPS baik kecamatan, rebusan tinggi. Ya pokoknya begini, Kementerian Dalam Negeri pertama dari konsep, bukan konsep dari segi kebijakan, Perpres 72 tahun 2021 maupun RAN pasti juga sudah dikomunikasikan dengan teman-teman daerah. Itu pertama sudah harus dipahami. Nah kemudian yang kedua, bagaimana merealisasikan pahaman itu sehingga koordinasi di tim percepatan penurunan santai itu bisa terwujud. Memang begini, pertama ya memang pemahaman terkait dengan siklus perencanaan ya. Bagaimana teman-teman itu seluruh OPD bisa memahami apa yang sudah digadiskan di perpres itu dan kemudian bagaimana melaksanakannya. Nah ini tentu Pemda harus betul-betul bisa memanfaatkan berbagai forum perencanaan pembangunan seperti forum konsultasi publik, yang bagaimana mengkomunikasikan tadi kebijakan itu dengan baik dan dipahami oleh seluruh OPD maupun pemangkut kepentingan lain. Dan kemudian bagaimana melakukan analisi situasi ya terkait dengan percepatan penurunan santai ini dipahami dengan bahasa yang sama. Artinya frekuensi yang sama, persepsi yang sama. Dan kemudian bagaimana apa yang Pemda itu menyusun rencana aksi. Nah rencana aksi tidak dikerjakan sendiri-sendiri, meskipun kursinya berbeda, tapi di dalam frame koridor yang sama yaitu bagaimana percepatan penurunan santai ini bisa diturunkan. Sebagai contoh lah, bagaimana ini untuk yang menyebabkan meningkatnya standing ini dari aspek asupan siapa saja yang terlibat. Dari aspek asupan siapa yang terlibat. Kemudian dari aspek kesehatan siapa yang terlibat. Kemudian yang aspek dengan sanitasi tinggal yang terlibat. Begitu sudah memahami itu semua, maka OPD-OPD akan mengerjakannya. Apa yang menjadi tusinya. Nah kemudian bagaimana mengkonvergensikan, maka ini penting teman-teman semua itu terkait dengan optimalisasi forum-forum perencanaan. Mulai tadi disebutkan konsultasi publik, musrembang desa ini di bulan Januari. Kemudian musrembang kecamatan pada bulan kapan. Dan musrembang desa pada bulan Juli yang, musrembang desa ya bukan musrembang desa, musrembang desa pada bulan Juli. Yang melibatkan aktif strategis sebagai kelompok sasaran percepatan bulan Santing yang representatif. Dan tentu ini daerah memilihlah mana-mana yang bisa mewakili atau merepresentasikan dari komunitas atau masyarakat yang ada. Nah oleh karena itu konvergensi, ya ini memang si Mbak Berda ini harus mengawal. Sejak dari analisi situasi, kemudian membuat rencana aksinya bersama-sama tadi, meskipun tusinya berbeda-beda. Dan kemudian bagaimana merembungkan dari seluruh OPD-OPD itu, ya sesuai untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apalagi di dalam perpresi itu kan sudah ada intervensi-intervensi dengan target-targetnya. Presentasi penelitian yang harus dicampai atau targetnya dipenuhi. Nah dari situ maka dengan kerjasama atau konvergensi dari seluruh OPD itu, maka semua nanti di ujungnya itu harus diukur. Ya diukur dari masing-masing intervensi itu. Nah mudah-mudahan dengan, dan ada tanggung jawabnya. Ya dengan tanggung jawabnya. Karena kan ketika berbicara seteranas kan kepala daerah kan sudah punya komitmen yang kuat. Ya tentu ketika komitmen yang kuat dan direalisasikan, ya dilaksanakan oleh para OPD-OPD ini. Dan OPD-OPD-nya jelas untuk melaksananya itu juga ada ukuran-ukurannya. Ada kinerjanya, ada indikatornya, dan ada satuannya. Jadi nanti kepala daerah akan mengukur semua itu. Nah dan bagaimana juga konvergensi itu akan tercapai atau tidak, nanti tinggal akan dicek dengan bapak-bapak ketika saat analisis situasi, kemudian pelaksanaan sampai dengan hasilnya. Nah itu memang teman-teman kami menyadari ini terkait dengan koordinasi itu. Jadi tidak ada lagi yang ego, oh ini saya lebih penting daripada yang lain. Tidak bisa. Ternyata stunting ini perlu diselesaikan oleh OPD-OPD yang terkait. Minimal ada 12 OPD. Jadi tidak bisa mengatakan, oh ini keberhasilan OPD ini, keberhasilan OPD ini. Tapi merupakan keberhasilan dari semua OPD. Dan diukur oleh para pimpinan kepala daerah terkait dengan kinerjanya dari masing-masing yang tertuang di dalam intervensi ini. Itu Pak I. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi para stakeholders ini, OPD ini harus terlibat dari mulai proses perencanaan ya. Bahkan dari analisis situasi, gitu ya. Analisis situasi penyusunan rencana kerja. Dan di forum-forum perencanaan reguler ya, tanpa ada keterlibatan itu ya memang koordinasi akan sulit ya Pak ya. Yang kedua harus punya pemahaman yang sama, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Karena memang sekali lagi ini menjadi satu tantangan buat kita. Kalau Pak Deputi arahannya tadi, bagaimana mau konvergensi kalau koordinasinya aja susah, gitu ya. Jadi memang ini tahapan awal yang harus kita perbaiki saat ini juga, gitu ya. Pak Pujono. Iya Pak, silakan. Ini gini memang ada satu ini kekosongan nih. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di dalam rangka melindungi perencanaan ini. Mulai dari penyusunan perda, perencanaan penganggaran, kemudian pengelolaan aset, sampai ke pelayanan publik yang ini diatur di dalam PP nomor 45 tahun 2017. Tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah. Nah ini mungkin yang mungkin nanti akan kita, apa namanya, kita akan aktifkan, gitu, bagaimana masyarakat itu juga ikut berpartisipasi penuh di dalam mendukung, tadi ya Pak, persepatan penurunan santim. Itu aja Pak. Baik, baik. Terima kasih. Jadi itu PR Kemendagri dong ya Pak, sebagai wakil-wakil ketua bidang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah ya, untuk melakukan peningkatan kapasitas. Baik, pertanyaan terakhir buat Pak Budiono, Pak. Dari hasil tagging awal kita, ternyata kan daerah itu sangat tergantung pada DAK ya. 61 persen tergantung pada DAK untuk pertipatan penurunan stunting. Sementara alokasi APBD-nya itu sangat terbatas. Arahannya apa Pak? Untuk daerah supaya bisa mengalokasikan APBD lebih besar gitu. Ini kan sebagai bentuk komitmen ya, dari Pemda untuk mendukung pertipatan penurunan stunting ini. Pak Budiono, masih sama kami. Sebetulnya saya lihat dari masalahnya ya. Jadi berdasarkan, ya halo, ya halo. Iya Pak, menurut tadi keputus. Silakan Pak, silakan. Halo. Ini Pak, jadi bukan dilihat dari, jadi berdasarkan analisi situasi, kan. Pak Budiono, sepertinya kita ada masalah. Iya Pak. Sinyalnya naik turun Pak, silakan Bapak. Bagi di jalan sepertinya. Iya, oke. Jadi besar tidaknya bukan tergantung dari anggaran Pak sebenarnya. Jadi harus kita lihat analisi situasi. Jadi masalahnya seperti apa? Faktor-faktor yang menyebabkan stunting paling menonjol, proporsinya di mana gitu. Nah, berdasarkan analisi situasi itu, maka kemudian kan disusunkan rencana aksi. Nah, rencana aksi ini ada pembobotan kan Pak. Nah, ketika memetakkan rencana aksi, sebetulnya ada beberapa instrumen yang bisa kita lakukan. Pertama, mana-mana yang fasilitasi sifatnya memang pure public good yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah, tapi ada juga beberapa instrumen yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, mungkin dari pengaturan itu, maka kemudian nanti ABBD mana yang harus dari PAD, kemudian dari NGAK. Nah, memang ini sekali lagi Pak, pemetaan terkait dengan instrumen-instrumen keuangan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran tadi, memang ini harus di, apa namanya, ya di, apa ya, di tata ulang atau dikembangkan ke depan gitu Pak. Tapi memang sekarang cerminan dari, apa, besaran komitmen kan dari anggaran. Boleh jadi, jangan sampai juga begini, anggaran besar leverage-nya juga tidak begitu signifikan. Nah, mudah-mudahan dengan peta yang masalah yang kita tahu persis, dan kemudian anggarannya berapa, mana yang harus dari pusat, mana yang harus dari daerah, dan mana harus yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, ini barangkali harus di, apa namanya, harus dirinci kembali Pak, dan mudah-mudahan nanti bagaimana mengoptimalkan dana yang ada. Karena kalau kita mengejar harus besar terus, nah di tengah fiskal yang seperti ini mungkin juga akan sulit. Itu, itu Pak, yang, atau juga kedua, mungkin Pak, ke depan barangkali perlu rembukan juga nih, terkait dengan sistem untuk alokasi anggaran, apa, yang penanganan stunting ini. Jangan sampai begini juga kan, Pak, kalau bisa sekali tarikan program itu, bisa menyelesaikan stunting, tapi juga bisa menyelesaikan isu-isu kesehatan lain. Karena yang di daerah itu kan juga tidak sedikit urusan lain yang harus diselesaikan. Dan kaitannya sangat erat nih, Pak. Seperti TV, kemiskinan, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Budiono. Jadi memang kalau Pak Budiono tadi, mungkin ukurannya bukan besaran ya, tapi optimalisasi. Yang kedua disesuaikan dengan persoalan. Yang ketiga, kemitraan gitu ya, Pak. Mengoptimalisasi sumber-sumber lain yang tentu saja sah secara peraturan perundangan. Ini jadi tantangan buat pemerintah daerah ke depan. Baik, terima kasih Pak Budiono. Nanti mungkin jika ada pertanyaan dari peserta, bisa kami sampaikan kembali ya Pak Budiono. Baik, Pak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Dr. Riznoso Bandi. Assalamualaikum Pak Bandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir meskipun sudah secara online ya. Pak Bandi, ada beberapa poin yang ingin kami diskusikan bersama Bapak. Pertama, dari hasil pendampingan terpadu, itu ternyata perencanaan di daerah itu masih menjadi persoalan. Terutama bagaimana mereka menggunakan data hasil analisis situasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi. Nah ini kan Mbak Penas sebagai wakil-wakil bidang perencanaan untuk di TPPS, arahannya apa Pak untuk daerah agar memang perencanaan yang disusun itu berbasis data dan kemudian bisa dianggarkan dalam APBD mereka. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Eing. Jadi sebetulnya mengenai data ini sudah kita dengar tadi dari Bu Disen, Bu Disen Kesmas, Bu Endang, kemudian Bu Fatonah dan Pak Budiono. Jadi memang integrasi data sasaran di lapangan ini yang sebetulnya harus betul-betul disediakan dengan baik. Ini harus berdasarkan NIK, kemudian juga pendataan keluarga. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Pak Budiono. Kalau kita ini kan mungkin saya nggak tahu IPPGM ini tahu nggak sampai keluarga mana? Ini kan ada data keluarga nanti, sehingga di situ memang ada anak stunting atau ibu hamil yang harus dipantau. Jadi intervensi kita, itu kan tadi IPPGM saya setuju itu, untuk intervensi, bukan hanya untuk pelaporan. Jadi kalau untuk intervensi, apakah alokasi yang dari pusat dan juga yang dari APBD itu sudah menyasar ke sana? Jadi ini sangat penting. Dan yang penting lagi adalah tadi bukan hanya dinas-dinas itu bertemu akan mengintervensi apa, tapi ini harus ada di dokumen perencanaan. Di RKPD mereka itu harus ada. Jadi untuk 2023 itu harusnya sudah ada. Sehingga dinas-dinas ini juga harus mempunyai target, target sehingga 8 aksi konvergensi itu jalan di situ. Jadi ini menurut kami sangat, data itu sangat penting. Jadi untuk perencanaan dan nantinya adalah untuk pemantauan dan evaluasi yang juga terintegrasi. Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi ini yang nanti koordinasi di BAPEDA dan nanti oleh BKKBM. Jadi ini apakah intervensi tadi yang sudah dianggarkan, yang juga dialokasikan dari pusat dan APBD tadi, betul-betul menyasar ke target kita. Jadi itu Pak Iin. Baik, jadi awalnya diperbaikan pendataannya ya Pak ya, yang kemudian menjadi dasar ketika menyusun program gitu ya. Betul, jadi intervensi itu kan harus ke apa, dikeluarga mana kan gitu ya. Ini yang kita harapkan. Baik, baik. Memang itu yang memang seringkali daerah tidak konsisten ya. Kayak diperencanaannya bagus, tapi ketika penganggarannya ada prioritas lain gitu, itu kemudian menjadi terabaikan. Baik, yang kedua Pak Bandi. Ini kan tadi juga disampaikan ya bahwa keterlibatan perguruan tinggi penting, tapi belum semua perguruan tinggi itu terlibat gitu ya. Data dari Kemendikbud itu sebetulnya begitu banyak perguruan tinggi di daerah, di satu provinsi itu minimal ada 11 sampai 12 universitas gitu ya. Yang sebetulnya bisa diribatkan gitu. Begitu pula lembaga suadaya masyarakat, lembaga donor gitu ya. Sun Network kan sudah ada di pusat nih Pak. Nah untuk di daerah, di daerah, ini seperti apa Pak? Supaya kita bisa mendorong Sun Network yang sudah bagus ini, bisa bukan hanya di pusat gitu, tapi juga di daerahnya bisa terlibat juga. Bagaimana Pak arahannya dari Bapak Nas? Jadi betul Pak Iing, jadi ini Sun Network di daerah ini belum semuanya berbentuk, padahal ini kita jadikan sebagai wadah kolaborasi di daerah gitu ya, dalam langkah melaksanakan 8 arsi konvergensi tadi gitu ya. Jadi secara keilmuan, sudah banyak provinsi yang didukung oleh perguruan tinggi, tapi banyak juga yang belum gitu. Jadi ini bukan hanya dengan perguruan tinggi, tapi juga dengan non-state actor kita ya, jadi dengan swasta gitu ya, karena yang sebetulnya swasta yang ingin membantu itu banyak gitu ya, kalau saya lihat di pusat itu banyak, tapi mereka ingin tahu, saya itu harus bantu di mana sih, misalnya air bersih, sanitasi yang belum ada di desa mana, misalnya gitu ya. Jadi ini ditunjukkan, jadi pada waktu tadi yang disampaikan oleh Pak Budiono, koordinasi antar dinas, itu menemukenali, kok daerah sini belum ada ya intervensinya, padahal ini termasuk di 12 provinsi prioritas misalnya. Dan ini yang dipastikan kementerian lembaga, tadi alokasinya kan harusnya ada gitu ya. Ini yang kita cek di tingkat nasional, itu lengkap gitu ya, tapi sampai nggak ada daerah. Jadi ini yang harus dikawal sampai ke daerah dan itu dilaporkan. Di sini ternyata nggak ada loh program untuk sanitasi, padahal desa ini penting. Desa ini adalah desa prioritas untuk penurunan stunting, misalnya begitu. Jadi ini yang harus dirembuk stunting daerah itu harus dikoordinasiakan dengan baik, termasuk juga LSM. Jadi LSM itu sekarang, CSO itu bukan hanya memberikan kritik, tapi kita sudah minta juga bagaimana memberikan masukan. Karena kan resources kita punya nih, pemerintah punya resources, tapi yang menjadi masalah nyampe nggak gitu ya. Jadi ini ke sini loh yang belum nyampe. Caranya ini loh, kalau untuk daerah ini sehingga itu bisa dimikmati atau mencapai sasaran kita. Jadi ini memang kalau berbasis sunnetwork itu non-state actor ini memang betul-betul harus kita libatkan gitu ya. Sehingga pendanaan dan kerjaan untuk penurunan stunting itu bukan hanya kerjaan pemerintah dan pemerintah daerah. Itu Pak. Baik. Dari Bapak Nas sendiri akan mendorong sunnetwork untuk bekerja di daerah ya Pak ya? Iya. Untuk ke depan. Baik. Pertanyaan terakhir Pak. Tadi terkait Bapak. Tadi kan KL banyak mengalokasikan dana ya Pak ya. Tadi Bapak, harus dipastikan nih KL ini dananya sampai gitu ya ke kelompok sasaran, ke lokasi prioritas gitu. Dari hasil evaluasi kinerja anggaran 2021 yang dilakukan oleh Bapak Nas dan semester 1 2022 ternyata program KL yang di lokasi prioritas itu hanya 32 persen ya Pak ya. Dari 230 RO. Dan 2022 itu hanya 36 persen gitu. Sisanya itu tidak disuruh lokasi prioritas. Belum kalau bicara kelompok sasaran gitu ya Pak ya. Itu persentasinya kecil. Ini bagaimana Pak? Arahan evaluasi Bapak Nas ya. Terkait ini dan arahan untuk KL supaya program ini menyasar pada kelompok sasaran dan berada di lokasi prioritas. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi ini yang termasuk menjadi ranah evaluasi kami, pemantuan dan evaluasi kami. Jadi, kalau kita lihat yang di 2021 itu jumlah rincian output ini yang digunakan untuk memantau apakah apakah KL itu mengalokasikan anggaran untuk apa program-program sensitif maupun intervensi sensitif maupun apa spesifik gitu ya. Jadi, di tahun 2021 itu ada 231 rincian output. Jadi, ini ada yang di pusat dan juga provinsi dan ada juga yang langsung rincian output ke tingkat kabupaten kota. Jadi, yang ke tingkat kabupaten kota di 2021 ada 151 rincian output. Nah, dari 151 ini hanya 151 RO itu adalah 151 intervensi. Jadi, hanya ada 49 RO yang lengkap diberikan ke kabupaten kota. Jadi, sisanya itu diberikan tapi tidak holistik semuanya diberikan. Padahal kita harusnya 151 intervensi tadi diberikan ke setiap kabupaten prioritas. Nah, ini hanya 32 persen. Arahannya apa Pak, buat KL itu? Supaya semuanya dong 151. Jadi, begini, memang di dalam ini mungkin Bapak Penas memang harus bekerja bersama dengan DJA untuk melihat RKA. Jadi, bagaimana RKA ini bisa menunjukkan secara otomatis lokasi dari uang itu kemana. Karena uang itu kemana yang ke kabupaten ini adalah dari pelaporan mandiri oleh Kementerian Lembaga. Jadi, itu yang kami catat. Tadi yang 32 persen tadi. ada misalnya jadi kalau di pusat itu lengkap anggarannya untuk seluruh kabupaten. Tapi ternyata di pelaporan mandiri tadi itu hanya 49 tadi yang lengkap di kabupaten kota. Tapi ada KL yang 100 persen memberikan kepada seluruh kabupaten kota. jadi saya ambil contoh misalnya untuk program sanitasi air bersih ini yang PUPR itu 100 persen. Jadi, seluruh RO-nya itu ada di kabupaten kota. Namun, Kementerian Kesehatan ini Bu Dirjen itu hanya 75 persen. Jadi, ini yang kami juga ingin tahu yang 25 persen itu tidak tepat sasaran. jadi belum ada 25 persen intervensi spesifik yang ada di kabupaten. Jadi, ini yang harus kita cek betul. Karena ini berdasarkan pelaporan dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian ada lagi misalnya Kementerian Agama. Ini baru 25 persen. Karena banyak tapi di situ ada banyak catatan dari Kemenak NANA. Jadi, tidak available datanya. ini yang harus betul-betul dicek oleh Kementerian dan dicek oleh Kementerian Dalam Negeri sebetulnya. Kemudian BKKBN ini Bu Fatona hanya 42, eh, ada 42,8 persen hampir 43 persen RO yang tidak menyasar ke Kabupaten Kota Lokus. Jadi, ini yang harus dicek kemana itu. Karena memang kita kan minta sekarang yang di 12 profisi harusnya ke sana dulu. Jadi, ini yang beberapa hasil evaluasi dari penelahan RKA. Nah, ini yang sekali lagi di RKA itu sebetulnya karena kalau kita lihat di RKA ini Pak Pak Iing mungkin pernah melihat RKA alokasi anggaran di masing-masing kementerian ini identifikasi alokasi itu memang tidak kelihatan sehingga masing-masing kementerian Lombard. Baik, Pak Bandi terima kasih. Mudah-mudahan ini dicatat oleh KL yang hadir ya Bu ya. Karena kita dorong bekerja di alokasi prioritas intervensinya juga harus di situ gitu ya. Supaya selesai satu-satu. Saya tambah Pak Kementerian Pertanian ini masih 50%. Jadi saya ingat sekali Kementerian Pertanian mohon maaf kalau sekarang harusnya dan mungkin sudah jauh lebih baik gitu ya pengalokasian. Alokasi anggarannya itu ada. Jadi misalnya waktu itu kita minta 2.500 desa yang apa seribu desa maaf seribu desa Kementan punya 2.500 desa tapi untuk mencapai seribu saja gak bisa hanya 500 yang disediakan dengan lokasi stunting. ini yang kita betul-betul harus ini harus kita laporkan gitu ya bahwa ini loh prioritasnya kesini dulu gitu. Relokasi apa ya harusnya bisa dilakukan. Iya karena anggarannya ada gitu. Ya makasih. Baik terima kasih Pak Deputi mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi catatan buat Kementerian dan Lembaga gitu ya. Baik nanti kita lanjut ya Pak diskusinya. Baik untuk selanjutnya saya beralih ke Pak Dirjen yang sudah hadir di sini Pak Sugito. Pak setiap tahun kan Kementerian Mengeluarkan Peraturan Menteri Desa ya yang selalu menyebutkan bahwa dana desa boleh digunakan untuk pertipatan penurunan stunting. Tapi dari lapangan itu kemarin kami menemukan bahwa banyak desa yang mengalami kesulitan. kami susah nih mengalokasikan anggarannya itu yang pertama. Yang kedua mengukur efektivitasnya. Gimana caranya nih? Nah dari Kementerian Desa sendiri arahannya seperti apa? Agar desa ini betul-betul mantap gitu ya bisa mengalokasikan dana desa tanpa ada kekhawatiran dan yang lain-lain. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Ing. Tadi saya perhatikan semua dari para pembicaraan sebelumnya. Pertanyaan paling simpel itu begini. Kadang kita itu banyak masalah tapi dia tahu apa sebenarnya masalahnya kita. Soalan terbesarnya kan itu. Banyak punya masalah tapi saya tidak tahu masalahnya apa. Sehingga ketika dia akan melakukan intervensi apa ini kadang tadi akhirnya persoalannya adalah soal data. Nah bicara di dalam pembangunan desa kita telah memberikan sebuah pembaruan dalam proses pembangunan desa salah satunya adalah mengarustamakan SDC desa dimana dalam konsep ini adalah menjadi instrumen di dalam rangka untuk mempercayai tujuan pembangunan desa baik dalam meningkatkan kualitas hidup manusia maupun dalam rangka untuk penanganan kemiskinan termasuk unsur-unsur yang lain. Nah disitulah dalam proses ini maka ketika mengarustamakan SDC desa paling tidak ini ada mulai menunjukkan desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan desa sehat sejahtera pendidikan desa yang berkualitas kemudian ketibatan perempuan desa desa layak air bersih dan sanitasi bahkan kawasan kemungkinan dan aman dan nyaman ini sangat terat kaitannya dengan kita bicara saat ini bicara soal stunting nah dari sisi lain mungkin sambil bisa di share slide-nya ada slide mas nah di sisi lain kemendiran saya juga mendorong terkait dengan pendataan tadi karena semua saya yakin sepakat tadi semua bicara soal data tapi kita belum punya satu konsensus terkait dengan penanfaatan data tersebut nah melalui data SDC desa yang saat ini sudah hampir 30 ribu desa ini meng-input setelah selesai menit Pak Diputi Pak Yoga kami laporkan itu baik data yang bersifat kewargaan artinya sebagai individu kemudian data data terkait dengan rukun tetangga sampai pada data kewilayahan yang ada di potensi desa nah disinilah bicara soal kewargaan tentu bicara soal bagaimana tadi isu soal stunting ini keluarga yang beriskut stunting stunting kemudian remaja putri calon pengantin pasangan usia subur ibu hamil bayi usia 0-23 anak usia 2-6 tahun dan sebagainya ini sebenarnya dalam pendataan tadi kita mengarah ke sana nah kemudian sebagaimana dalam pola penan stunting ada dual pola spesifik dan sensitif nah kementerian desa sebenarnya juga bisa hadir di dalam konteks di dua-duanya namun meski demikian secara aspek teknis tentu tentu dikoordinat oleh teman-teman di kementerian kesehatan nah kemudian saya kaitkan dengan tadi bahwa sekalian maka ketika bicara soal yang dikatakan sebenarnya diper sejak tahun 2020 peraturan menteri desa terkait dengan pemanfaatan dana desa itu prioritas penggunaan dana desa sudah menyebutkan cara spesifik boleh penggunanya digunakan dalam rangka untuk penanganan stunting bahkan sampai di tahun yang untuk 2023 sudah kita keluarkan juga permendasi nomor 8 tahun 2022 dalam prioritas penggunaan dana desa penggunaan stunting nah persoalan tadi kadang di desa masih banyak yang belum paham terkait dengan data sebenarnya apa sih problemnya jangan-jangan dia tidak memahami bicara soal di kami itu soal stunting itu misalnya angkanya masih tinggi dan sebagainya akhirnya yang dilakukan adalah pola-pola ya sporadis nah disinilah pentingnya bahwa sekalian kita menyatukan tadi saya sebelum acara sempat diskusi juga sama Bu Fartona soal misalnya bicara soal kader di desa itu banyak sekali kader Pak ada yang kader pemberdayaan manusia ada kader posyandu ada kader apa ya Bu ya apa PPKPD misalnya atau PPKPD dan sebagainya bahkan PPL pun juga hadir sampai di tingkat desa yang semuanya ini sebenarnya ada keterkaitan bicara soal stunting tadi cuma persoalannya ini barangkali belum terintegrasi dengan baik belum terkonsolidasi dengan baik nah karena itu Bapak-Bapak sekalian maka bagaimana sebenarnya ke depan ini kita dalam untuk percepatan korpergensi ini semua masuk dalam ranah kebijakan yang ada di desa kita mengenal di desa ada pola pembangunan jangka menengah desa itu 6 tahunan kemudian ada pola rencana kerja pemerintah desa yang kemudian tersusun menjadi dalam APBDES bagaimana tadi semua itu sebenarnya bisa terkonsolidasi di sini karena baik itu yang spesifik maupun sensitif sebenarnya bisa dalam masuk ruang ini PPL misalnya misalnya untuk bicara soal bagaimana untuk penyiapan bahan makanan yang tentu yang berkaitan dengan nanti kaitan kecukupan gisi ini bisa pemanfaat sekarang dan sebagainya di dana desa pun juga sebenarnya di prioritas sudah disebutkan bagaimana untuk penguatan ketahanan pangan di desa kemudian terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang khusus bicara soal stunting misalnya ini juga sudah secara rigid sebenarnya sudah diberikan ilustrasi-ilustrasi itu mungkin bisa di buka di slide ini ya coba seluruh berikutnya di saya contohkan biar lebih menar terus slide berikutnya lagi satu lagi satu lagi setelah ini nah ini Bapak-Ibu sekalian misalnya digunakan untuk dalam rangka untuk promotif memperpreventif ya bisa digunakan untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak kemudian pemberian makanan tambahan ini kan kayaknya spesifik ini pemberian tambahan makanan yang bergisi seimbang dan aman dan sebagainya juga mungkin untuk mendorong kaitannya dengan penyediaan sarana di posyandu misalnya untuk pengadaan alat ukur tinggi badan dan sebagainya kemudian tadi kaitan pendaya guna lahan pekarangan kemudian untuk pendidikan tentang pengasuhan anak konseling gisi perlindungan sosial yang terkait dengan ibu hamil dan sebagainya sampai pada pemberian insentif kepada kader pemberdayaan manusia tadi saya sempat di situ juga sama Bupak Tuhan saya katakan nah kadang juga walaupun konsepsi tadi dikatakan bahwa pendamping atau katakanlah kader itu adalah volunteer tapi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga ada harapan-harapan yang harus didapatkan kemudian ketika mereka sama-sama tugasnya di desa merasa satu sisi beban saya lebih banyak tapi insentif saya kok lebih rendah sementara di situ hanya setiap mingguan mungkin hadir atau bulanan tapi ini juga bisa menjadi salah satu walaupun bisa dikatakan utama tapi juga menjadi pengamat nah kiranya tadi kita seperti ini bagaimana ini bisa terkonsolidasi ketika soal bisanya insentif-insentif ini sehingga di desa ini kita konsolidasikan para kader ini kemudian juga memberikan yang proporsional diantara itu juga menurut saya penting juga penting kemudian juga upaya-upaya untuk penyediaan air bersih dan sanitasi dan sebagainya termasuk kegiatan pencegahan dan penstunting lainnya yang tentu diwaih dengan pengenangan desa dan ini Pak Ing di tahun 2022 kami mencatat data kami per tanggal 24 September 2022 kurang lebih ada 6 persen dana desa yang fokus didarangkan untuk penangan stunting yang keterkaitan dengan SDC desa yang disampaikan tadi mulai dari yang tanpa kesemilan tanpa kelaparan bahkan untuk penanganan kesehatan dan sebagainya yang tadi saya pikir ini juga menjadi bagian ilustrasi menurut saya adalah begitu banyak antusias desa-desa yang telah melakukan itu dan kami mungkin berikutnya saya kasih contoh beberapa desa yang sangat menurut saya cukup bagus bisa kita carikan coba contoh desa Bekasi di kawasan Bekasi contoh berikutnya selain terus nah stop stop di atasnya tadi itu sebawahnya ini saya contohkan desa yang secara spesifik sudah menganggarkan terkait yang keterkaitannya dengan penanganan stunting ini Bapak-Ibu sekalian disini misalnya desa di Setia Dharma di Kabupaten Bekasi ini juga menganggarkan dari daerah desanya di tahun ini saja berapa ini 349 juta untuk program penanganan stunting yang tentu ini adalah yang proses yang menurut saya perlu kita apresiasi bahwa desa sebenarnya banyak hal yang juga yang melakukan kemudian ada lagi desa di Ciburiewitan dia mendeklirkan diri sebagai desa yang peduli kesehatan sehingga tidak hanya stunting tapi terkaitannya itu dimasukkan mulai dari untuk posyandu kemudian terkait dengan operasional dari pokjanya juga TB tadi yang sempat singgung melipat di putih juga dia sudah menganggarkan artinya apa-apa sekalian dari ini yang ingin kami tarik sebuah kesimpulan adalah bagaimana kiranya semua tadi bicara soal data kemudian terkonsolidasikan dan masuk dalam konses mekanisme di dalam perencanaan pembangunan desa karena rembuk stunting sebagai bagian pramusawarah desa itu menjadi penting untuk melihat seberapa besar atau seberapa data yang dimiliki terkait dengan masalah-masalah stunting di desa itu makalah disitu bukan hanya KPM termasuk dari kader misalnya KB kader kemudian dari kesmas pustu bidan desa untuk sama-sama memberikan data kepada pengambil kebijakan di tingkat desa ini loh kondisi kemudian mengikuti mekanisme di perencanaan pembangunan desa dan ini kalau terkala dengan baik saya yakin tidak ada keraguan tadi karena secara aspek regulasi sudah ada tinggal bagaimana untuk mengawal implementasinya mereka pada level tingkat desa terima kasih jadi secara regulasi sebetulnya sudah terbuka lebar untuk memanfaatkan dana desa itu tinggal data di lapangan diperbaiki masuk ke mengambil kebijakan di desa masuk ke musyawarah desa kemudian dianggarkan mudah-mudahan ini bisa menjadi peneguh pemerintah desa untuk menganggarkan baik Pak pertanyaan terakhir tadi Bapak menjemput KPM tadi juga Bupat Tona Pak Deputnya menyampaikan KPM ini seringkali berganti di lapangan ini gimana Pak arahannya kepada pemerintah desa agar KPM ini sustain gitu keberadaannya sehingga gak butuh perhatihan yang terus-menerus ngajari lagi gitu seperti itu gimana Pak dari KPM desa pertama memang saat ini baru sekitar 39.000 yang ada KPM pada jumlah desa kita ini ada 74.962 desa nah kami sangat mengimbau kepada pemerintah daerah termasuk utamanya pemerintah desa tentu desa yang belum memiliki KPM ini terus didorong agar melahirkan para kader pembangunan manusia ini di tingkat desa yang kedua kader ini juga perlu diapresiasi melalui pertama mungkin perlu juga ditetapkan melalui misalnya keputusan kepala desa tentang pengangkatannya misalnya walaupun sifatnya itu volunteer tapi juga perlu kiranya juga ditetapkan sebagai pegangan yang bersangkutan itu untuk menjadi salah satu kader yang ketiga dalam pola kebijakan terkait dengan penganggaran tadi sudah saya singgung bahwa di dalam proses di APBDES nya melalui dana desa ini juga bisa berhak untuk mendapatkan insentif itu maka sebenarnya perlu juga diperkuat dengan disini dan perlu diintegrasikan tadi yang saya katakan dengan Bupatan dan perlu kami sampaikan di dalam forum ini bahwa kementerian desa saat ini sedang melatih melakukan TOT training of trainer kepada tenaga pendamping profesional di tingkat kabupaten dan juga dari OPD di tingkat kabupaten untuk nantinya ini di 33 provinsi kita lakukan kemudian untuk penguatan kapasitas kepada para KPM yang ada di desa-desa di tingkat kabupaten karena apa? memang tugas sebenarnya cukup berat karena itu harus mendapatkan pengetahuan-pengetahuan bahwa kemampuan kemampuan dalam untuk mengkoordinasikan berbagai potensi tadi sehingga ini sedang berjalan sudah sekitar 3 minggu yang lalu dan insya Allah mungkin sampai 2 minggu ke depan ini akan kita lakukan terus TOT dan akan berlanjutan sampai pada tahun 2003 nanti harapannya di tahun 2003 nanti sudah seluruh kabupaten ini mendapatkan latihan untuk diteruskan kepada melatih pada level yang KPM-nya dan juga ada pendamping desa yang bisa juga dimanfaatkan untuk pendampingan bersama samping KPM baik terima kasih Pak Dirjen atas jawabannya sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi arahan buat kita semua untuk personal program ke depan baik Bapak Ibi sekalian 4 pembicara sudah menyampaikan beberapa arahan kita ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung dari peserta ini Bapak Bupati Natuna Kabupaten Natuna akan menyampaikan pertanyaan silakan Pak Bupati baik makasih silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Bapak disampaikan pertanyaannya kepada siapa singkat ceritanya memang di Natuna ini kondisi stunting kami kan 11,90% nah kemudian ada beberapa persoalan ini ada kebetulan ada Bapak Penas nah memang kita di Natuna ini yang menjadi persoalannya adalah daerah kepulauan kita ada 150 pulau 30 pulau terhuni dan kecamatan nyebar nah secara umum memang Natuna ini penduduknya berada di pesisir nah berkaitan dengan itu tentunya dalam rangka untuk penjagaan stunting ini kami butuh apa sepam komunal yang untuk masyarakat itu nah ini memang kalau bisa mohon bantuan kalau daerah tidak mampu Pak Ijin kemudian yang kedua yang kami juga apa namanya butuhkan itu berkaitan dengan masalah air bersih jadi 79% baru penduduk belum 100% sisanya kan masih air sungai kemudian di Natuna ini sedang ada pembangunan kemarin kita temukan dengan Pak Dirjen di Kementerian PU nah itu sedang dibangun bendungan embung air untuk kebutuhan masyarakat nah berkaitan dengan itu sambungan ke masyarakatnya belum tahun depan itu kalau bisa ya mohon dibantu dari PU kemarin kita sudah sampaikan dengan BWSS kemudian Kementerian agar bisa memenuhi kebutuhan air di tengah masyarakat ini tentunya kaitannya dengan masalah apa namanya kebutuhan air yang layak minum lah nah makanya dengan kebetulan Pak Pernas Hadir ya mohon untuk tahun depan itu disambung dan ini sangat dibutuhkan karena emang ketersediaan air yang sekarang ini cukup cukup kurang belum terpenuhi semuanya kemudian juga di Natuna ini persoalannya adalah berkaitan dengan masalah tenaga apa namanya gizi jadi kami kurang sekali tenaga gizi dan memang kalau bisa ya mohon dibantu juga tenaga gizi ini dan kalau Natuna ini memang sudah banyak apa namanya intervensi juga yang bisa kita lakukan desa juga sudah melakukan benar kata Pak Dirjen tadi jadi desa dibenarkan dan kita sudah melakukan tapi karena memang keterbatasan masalah pembiayaan menyangkut dengan beberapa hal yang besar tadi itu termasuk masalah air kemudian termasuk masalah apa namanya gizi nah ini kan membutuhkan biaya yang besar sementara kan duit kami yang tahun ini kan sekitar 900 miliar lebih Pak nah itu kan sudah ada bagiannya secara jelas itu nah kemudian gizi ini yang perawat gizi nah ini kan desa kami itu ada 70 desa nah sebagian besar itu di pulau-pulau nah sementara dalam pencegahan stunting ini di samping memang tenaga pendamping tapi juga butuh tenaga perawat gizi yang memang sebagai apa namanya memberi arahan-arahan yang sesuai dengan standar kesehatan saya pikir demikian Pak terima kasih baik terima kasih Pak Bupati atas pertanyaan ini langsung konkret gitu ya ini loh yang kami butuhkan gitu ya ini yang kami butuhkan untuk mempercepat penurunan stunting di daerah ini spesifik pertanyaannya ke Pak Deputi Bapak Nas dan Budirjen Ibu satu terkait sanitasi air minum ya kedepannya seperti apa yang kedua untuk TPG Pak Banti mungkin Pak bisa menyampaikan karena DAK juga kedua bulas provinsi di prioritas itu Pak gak masuk Natuna nanti bagaimana Pak Banti ya terima kasih terima kasih Pak Bupati ini pertanyaannya memang konkret gitu ya Pak Bupati ini memang Natuna kalau gak salah gak masuk di 12 provinsi ya Pak Pak Eing ya iya Pak bagaimana itu untuk sanitasi air minum ini seperti Bapak sampaikan tadi masalahnya kan bukan penyediaan itu PUPF pasti menyediakan gitu ya karena memang untuk seluruh penduduk gitu nah masalahnya pipanisasi nyambung dari sumbernya tadi yang sudah dibangun oleh PUPF ke rumah tangga gitu ya gitu ya Pak jadi ini apa ini yang sebetulnya kontribusi dari daerah yang diminta jadi ini yang kalau itu tidak betul-betul tidak mampu ini yang harus diusulkan gitu ya ini saya gak tau Pak Budiono kalau seperti ini kasusnya seperti apa Pak Budiono karena ini kan apa Natunan ini dianggap sudah mampu ya secara PAD gitu ya ini kan nyambungin tapi mengenai spamnya sendiri kan sudah disiapkan gitu ya jadi ini apa memang harusnya tanda petik tadi disiapkan oleh daerah gitu Pak PAD kami 50 miliar Pak izin oh gitu nanti mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Deputi saya kira apa saya kira itu jadi ini yang perlu juga apa kan Kem Dagwi juga harus mengatur ini ya untuk tadi ini memang penting sekali Pak Pak Budiono jadi terutama di pesisir tadi ternyata masalahnya bukan asupan gisinya tapi sanitasi dan airnya yang gak ada gitu tertanya kami mendukung tapi ini harus Kem Dagwi juga harus apa ternyata ada masalah seperti ini gitu baik kalau gitu saya lempar ke Pak Budiono Pak Budiono bagaimana nih Pak oke terima kasih Pak ya memang air minum ini kan coveritnya seperti yang disampaikan tadi Pak Bupati dan di barusan di tanggung jawab oleh Pak Bandi sebetulnya coveritnya kan baru 75 memang ini masih pengen apa lagi di kawasan tadi di kawasan pesisir ya di kawasan pesisir itu udah masalah sumbernya juga satu lalaupun harus desainasi kan teknologi tinggi itu juga biayanya besar ya tentu nanti mungkin gini aja Pak Bandi kami dengan Kementerian Pekerjaan Umum kan banyak kali nanti bisa dikoordinasikan apakah untuk program yang spesifik seperti di pesisir ini yang membutuhkan biaya yang besar kan dimana daerah sendiri tadi disampaikan Pak Bupati kan terbantah sekali fiskalnya jadi tentu ini harus cari jalan keluar mungkin salah satunya adalah dengan KPBU nah KPBU pun kan sebetulnya pasti suasana akan lihat sebetulnya pada skala seperti apa sehingga dia mau masuk di dalam KPBU mungkin nanti Pak Bandi mungkin karena ini juga menjadi PR besar kan Pak janji kita kan MDGs itu kan coverage 100% yang udah janji tentu komitmen tidak hanya daerah tapi juga menjadi komitmen besar juga Pak untuk memenuhi kebutuhan air tersebut mungkin nanti insya Allah perlu dikoordinasikan terkait dengan masalahnya ini pipanisasi ke rumah tangganya tadi Pak gitu ya Pak Bupati ya ya apalagi itu Pak ini kita ini kan targetnya baru 20% lagi Pak jaringan pipanisasi itu jadi masih banyak PR ya tentu ini mau tidak maulah pusat dengan daerah harus ini Pak mencari bentuk instrumen keuangan yang tepat di tengah kesulitan yang seperti disampaikan oleh Pak Bupati Natuna berarti harus cari financing financing yang yang lain gitu lah Pak izin Pak izin terima kasih Pak Bupati sebentar ya Pak nanti biar jawab dulu semua nanti kita dengarkan sama-sama dulu ya Pak Budiwono kan sinkronisasi urusan pemerintah pusat dan daerah kan jadi PR nih Pak untuk dikoordinasikan nanti dengan PO dana desa juga bisa digunakan ya Pak Dirjen ya untuk sanitasi air minum seperti yang tadi kan bisa digunakan bisa Pak sebagaimana saya sampaikan tadi prioritas penggunaan dana desa salah satunya tadi kan ketika tanya untuk penyediaan sanitasi dan air minum itu bukan namun sekali lagi saya sampaikan Pak Bupati tadi tentu bicara di desa ada keterbatasan baik betul-betul keterbatasan soal kewenangan juga keterbatasan tentu tadi tadi Pak Deputi Pak Agus sudah menyampaikan semuanya seolah lari ke dana desa padahal banyak sekali persoalan yang dikambil oleh desa karena itu perlu konsolidasi dan supporting dari supra desa baik terima kasih Pak nah selanjutnya saya mengundang Bu Dirjen nih tadi TPG nya kurang nih Bu bagaimana ibu solusinya Bu ya ini memang kalau data kita ya data kita itu dari 10.321 puskesmas 14% yang belum ada ahli gisinya jadi ada 1497 puskesmas itu gak punya ahli gisi gak punya tenaga gisi 14% sebetulnya masih lumayan dibandingkan jadi kita kan Permenkes 4.3 tentang puskesmas itu minimal ada 9 jenis tenaga minimal 1 masing-masing nah ini kita masih 57% yang apa yang cukup sesuai dengan jenis 9 itu nah belum sebagian besar puskesmas kita ya 50-50 ya itu belum sesuai dengan standar itu jadi kita memang untuk masalah pelayanan kesehatan dasar di puskesmas kita punya persoalan tentang pemenuhan SDM kesehatan itu yang pertama termasuk tenaga ahli gisi tapi ini Pak Bupati sudah senyum-senyum beliau tahu nih bahwa urusan kesehatan memang adanya di kabupaten jadi yang kita butuhkan sebetulnya kemarin Kemenpan kan sudah membuka ya terutama yang honorer menjadi P3K itu 200 ribuan posisi tapi dari daerah itu yang masuk baru 80 ribu itu waktu fase 1 ya tapi lalu karena kita dapat banyak pertanyaan lalu kita bilang ke Kemenpan supaya diperpanjang nah kemudian diperpanjang sampai tanggal 20 November jadi untuk yang honorer-honorer kemarin dimasukkan ke P3K tapi tentu kami tahu juga bahwa di daerah kalau honorer menjadi P3K itu kan anggarannya jadi naik 3 kali lipat karena kalau honorer kan mungkin 1 juta kalau dia jadi P3K jadi 3 atau bahkan 4 juta jadi itu persoalan yang kami sadari juga Pak Bupati ini bukan persoalan yang mudah ya nah nanti mungkin Pak Bandi kemudian Pak Budiono juga bisa membantu ini sedang dibicarakan tentang DAU IRMAK untuk pemenuhan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas tapi sebelum kita bisa memenuhi itu sebetulnya ada yang bisa kita lakukan satu semua nakes gak harus tenaga gisi dari kabupaten dinas kesehatan kan ada bagian gisinya tolong semua nakesnya itu dilatih tentang pengetahuan gisi dasar jadi yang bidan bidan itu harus bisa makannya ibu hamil itu apa dan bidannya monitor jadi gak semua itu ada di bebannya di tenaga gisi tapi yang berdayakan satu nakes yang lain jadi ini nanti dari dinas kesehatan ya Pak mohon nanti dinas kesehatannya diarahkan supaya sebelum kita bisa memenuhi semua puskesmas itu nakes lain diberdayakan satu bidan bidan itu harus bisa karena ternyata kalau kita datang ke puskesmas kita datang ke posyandu ketemu ibu hamil kita lihat cara makannya ibu hamil bagaimana ternyata masih banyak yang keliru Pak gak sesuai dengan buku KIA itu ya jadi nakes itu bidan dan perawat harus tahu nih oh ibu hamil itu makannya harus lima porsi trimester satu karbohidrat trimester dua enam porsi karbohidrat empat porsi protein hewan nah yang seperti itu gak harus hanya tenaga gisi kemudian selain itu termasuk asi eksklusif ya selain itu kalau pulau-pulau nah itu mau gak mau kader posyandu tadi saya lihat bagus banget yang di apa 250.000 17 17 desa 9 kader ya kalau gak salah yang di Jawa Barat tadi jadi dana desa bisa digunakan untuk kader posyandu termasuk kader posyandunya bisa dikuatkan pengetahuannya oleh puskesmas jadi sementara itu strategi-strategi yang bisa kita lakukan Pak Bupati untuk pemenuhan tenaga gisi memang ya itu sama-sama ya antara daerah dan pusat kita usahakan bareng-bareng nah kita sudah ngitung sebetulnya untuk pemenuhan karena ini target kita untuk transformasi kesehatan primer ya untuk puskesmas kita ingin pemenuhan seluruh SDM termasuk tenaga gisi itu tapi ya ini kita masih mentok di pusat buka segitu daerah masukinnya gak sama gitu karena itu tadi ada masalah dengan budget di daerah kalau dari honorer jadi P3K nah ini masih dicarikan jalan Pak baik terima kasih Ibu Dirjen semakin lama diskusinya semakin terlihat masalahnya itu dimana gitu ya Bu ya dan terlihat juga bahwa kita tidak diam aja kita cari solusinya apa seperti tadi untuk mengisi kekosongan tenaga gisi BOK yang tidak boleh untuk tenaga kesehatan ya Bu ya dicarikan menjadi P3K dan lain-lain dana desa bisa digunakan jadi memang banyak sekali solusi yang sedang coba dipersiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di lapangan baik Bapak Ibu sekalian Bapak Bupati mohon maaf tidak bisa dilanjutkan diskusinya karena waktunya sudah hampir selesai sudah diingatkan oleh Panitia mungkin Bapak Ibu sekalian saya coba mengambil beberapa poin pokok dulu dari hasil diskusi kita bahwa memang kalau tadi Pak Dirjen bilang kalau kita tahu masalahnya maka kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu yang penting tahu dulu masalahnya nah tadi kita sudah meniakkan sama-sama pertama persoalan data gitu ya data banyak sekali didiskusikan bagaimana kita punya data yang akurat terkait dengan kelompok sasaran sehingga intervensi pun bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran termasuk kekurangan tenaga kesehatan tadi kekurangan cakupan air minum dan yang lain-lain gitu ya kita harus perbaiki datanya kemudian data ini juga akan kemudian berkonsekuensi ke alokasi anggaran yang baik DAPBD maupun dana desa gitu ya kalau datanya tidak jelas maka anggaran rencana kerja tidak bisa di alokasikan pada kelompok sasaran yang membutuhkan gitu ya untuk intervensi spesifik tadi sudah disampaikan berbagai program sedang coba dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memenuhi cakupannya naik paling enggak 80% 90% gitu ya Bu ya sesuai dengan perpres kemudian dana desa tadi sudah disampaikan bisa digunakan untuk percepatan penurunan stunting Pak Bandi menyampaikan KL harus ada perbaikan dalam menjadikan lokasi prioritas dalam persenalan program Pak Budiono juga menyampaikan koordinasi harus diperbaiki di lapangan baik Bapak Ibu sekalian saya pikir itu beberapa poin pokok dari hasil diskusi kita sebelum saya akhiri saya mohon perkenan dari Narasumber untuk menyampaikan sedikit closing statement dari Bu Dirjen terlebih dahulu kemudian Pak Dirjen setelah itu dilanjutkan dengan Pak Bandi dan Pak Budiono silakan Bu Dirjen jadi untuk apa kita mendapatkan impact ya yang agak susah ini kan stunting ini 14% itu indikatornya indikator di level dampak jadi kalau indikator di level dampak itu harus betul-betul nangkep anaknya nangkep ibu hamilnya gitu jadi kita nanti titip terutama di lapangan ya kami nanti juga mencoba mendorong betul-betul intervensinya sampai termasuk tadi semua intervensi spesifik itu remaja putri ya harus ditengok sekolahnya kemudian nanti penggunaan data EPPGBM diulang lagi karena itu data untuk intervensi gak usah tunggu dimasukkan intervensinya bulan depan jangan jadi ketemu hari ini di intervensi hari ini saat di posyandu jangan lupa dilaporkan tidak hanya data balita stunting tapi juga ibu yang sedang hamil ibu yang menyusui ibu hamil kek kemudian juga balita yang tidak naik timbangannya nah itu yang harus di intervensi bersama dengan desa saya rasa itu penutupnya titip manajemen lapangannya baik terima kasih itu yang dipentingkan sekarang ya Pak Dirjen silahkan cek bicara stunting itu adalah bicara soal investasi sumber daya manusia baik utama adalah generasi di masa yang akan datang berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan maka tugas kita saat ini adalah bagaimana tadi kita membangun kesadaran kolektif dari berbagai elemen baik itu yang ada di supra desa maupun yang ada di desa untuk secara action nyata melakukan itu salah satunya adalah kita untuk membangun kesamaan pemahaman atas data kondisi objektif yang ada di desa kalau yang dipersoalkan adalah kekurangan katakanlah resus saya yakin di desa juga masih banyak resus yang lain tidak hanya bicara anggaran tapi modal sosial dan modal yang ada di desa yang lain itu bisa dioptimalkan nah bagaimana untuk kita bisa bangun ini bersama sehingga saya yakin ini bisa kita lakukan kalau kita mampu membangun kesadaran kolektif seluruh elemen baik yang di level desa maupun supra desa terima kasih terima kasih Pak Dirjen atas selanjutnya saya mengundang Pak Bandi silahkan Pak terima kasih Pak Eing jadi kalau tadi dari hasil pembicaraan Pak Danar Sumber ini satu data ini penting sekali jadi mohon maaf ini Pak Dirjen untuk SDGs desa ini yang harusnya nyambung dengan pendataan keluarganya BKKBN karena pendataan keluarganya BKKBN coveragenya lebih luas dan juga sinergis dengan IPPGM dan ini bukan hanya untuk pelaporan tapi untuk intervensi jadi saya sangat setuju jadi data itu memang untuk intervensi dan kita waktu mengevaluasi apakah alokasinya menyasar ke target yang pas ini tentunya dari data tadi ini yang harus tentunya kita perbaiki dan berdasarkan NIK pendataan keluarga dan nanti isu kesehatan kisinya itu dengan IPPGM ini intervensinya tentunya kalau pendekatannya keluarga bukan hanya yang stunting saja tapi intervensi social protection jadi untuk memampukan keluarga dan juga untuk meningkatkan memproteksi kesehatan keluarga termasuk yang anak-anaknya stunting tadi sehingga memang sejalan ini banyak program di daerah yang sekaligus satu data tadi bisa digunakan untuk berbagai macam intervensi dalam rangka memberdayakan mesejahterakan keluarga tadi saya kira itu Pak Pak Aying terima kasih baik terima kasih Pak Deputi atas saran penutupnya selanjutnya saya mengundang Pak Budiono oke terima kasih Pak Aying ini kalau sing statement maksudnya Pak Aying iya Pak betul silahkan jadi upaya untuk mempercepat penurunan stunting diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan khususnya internal di Pemda OPD-OPD dan para pemangku kepentingan yang ada di daerah mulai dari analisi situasi kemudian merencanakan merencanakan aksinya kemudian diintegrasikan di dalam RKPD-nya dan kemudian dilaksanakan konvergensi itu dimulai dari analisi situasi kemudian perencanaannya kemudian penganggarannya sampai dengan pelaksanaannya itu jadi sukses through teamwork jadi kesuksesan untuk percepatan itu sangat ditentukan oleh kekuatan tim jadi sekali lagi dimohon kepada teman-teman daerah bahwa penyelesaian stunting ini tidak hanya mengandalkan satu atau dua OPD saja tapi betul-betul harus mengkolaborasikan OPD-OPD yang terkait karena faktor-faktor yang menyebabkan stunting ini ternyata berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di masing-masing OPD tentu semuanya harus berkontribusi dan berpartisipasi untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting demikian Pak Ing terima kasih baik terima kasih Pak Budiono atas haran penutupnya Bapak Ibu sekalian saya tidak akan mengambil kesimpulan kembali tadi para narasumber sudah memberikan closing statement saya hanya ingin berpesan mari kita mantapkan komitmen kita segala ikhtiar kita agar konvergensi percepatan penurunan stunting betul-betul bisa diwujudkan menyasar pada kelompok sasaran keluarga beresiko stunting keluarga seribu hari pertama kehidupan yang memang menjadi sasaran prioritas kita terima kasih Bapak Ibu narasumber Bu Dirjen Pak Dirjen Pak Deputi Pak Direktur atas waktu yang disediakan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa ditindakkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama memfasilitasi saya akhiri dengan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ibn Sali dan seluruh narasumber mohon berkenan untuk bangkit berdiri foto bersama terlebih dahulu Bapak dan juga Ibu luar biasa sekali diskusi pada siang hari ini sangat komprehensif realistis dan semoga benar-benar kita bisa mengambil inti sari ya untuk menelurkan solusi-solusi yang lebih efektif lagi ke depannya baik kita akan foto bersama terlebih dahulu rekan-rekan boleh dipersiapkan dan Bapak Ibu yang ada di sambungan line zoom boleh dibuka kameranya kita akan foto bersama jangan lupa siapkan senyum terbaiknya ya 3 2 1 cheers oke sekali lagi boleh angkat tangannya semangatnya mana Bapak-Bapak semuanya Ibu oke ya yang ada di line zoom juga boleh ayo kita kepalakan tangan semangat sama-sama kita turunkan nih percepatan penurunan stunting kita 3 2 1 yes oke tepuk tangan buat kita semua terima kasih terima kasih Pak Gito dan juga Ibu Maria Bapak Ibu semua narasumber yang bergabung melalui line zoom dan juga seluruh peserta yang masih setia mengikuti agenda pada siang hari ini dipersilakan untuk kembali ke tempat dan semoga sejuga materi yang telah disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan pendanaan pendataan program-program dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia dan saatnya Bapak Ibu semuanya kita akan segera untuk mengikuti lagi pemaparan-pemaparan dan juga diskusi yang lebih detail lebih spesifik lagi sudah terbagi dengan kelas-kelas untuk tematik 1, 2, dan 3 dipersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk menempatkan diri di kelas masing-masing ya sesuai dengan tematik 1, 2, 3 yang akan diikuti kita akan persiapan terlebih dahulu kurang lebih 5 menit sebelum kita akan memulai agenda untuk kelas spesifik tematik yang akan kita selenggarakan menjadi 3 kelas pada siang hari ini betul demikian ya rekan-rekan oke baik terima kasih Bapak Ibu kita akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi saya akan kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati